Bunda, berapa lama sih berjuang melawan gastritis kronis? Jadi hasil endoskopi aku juga ada gastritis ya. Dan ini menurut aku sensasi yang sangat luar biasa banget. Ini adalah sensasi terakhir yang sulit aku lawan pada saat itu ya. Di video kalian aku bakal share lagi berapa lama dan tips-tips apa yang aku terapkan. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Dan untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaan kalian ya. Jadi semua judul-judul video itu adalah dari pertanyaan kalian. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Terima kasih banyak yang sudah request ya. Di video kali ini aku bakal share lagi dan menjawab beberapa pertanyaan kalian. Terkait asam lemung, gert, dan saiti ya. Kebetulan aku juga pernah ada di posisi itu. Aku juga pernah melawan asam lemung, gert, dan saiti dari tahun 2019 ya. Hingga 2022. Alhamdulillah saat ini sudah bebas dan sudah bisa makan apa aja. Namun aku masih mengontrol ya beberapa makanan aku. Nggak boleh berlebihan. Kemudian aku masih sering olahraga. Tentunya juga menerapkan pola hidup sehat ya. Nggak boleh bergadang. Kemudian makan juga nggak boleh berlebihan. Selain itu juga kita harus menjaga kesehatan juga ya. Nggak boleh kecapean. Itu sih intinya ya. Jadi harus menerapkan pola hidup sehat. Nah di video kali ini aku bakal kasih tau kalian lagi. Asam lemung, gert, itu kan banyak banget sensasinya ya. Kalau bisa aku bilang berjuta ya. Atau seribu satu sensasi. Jadi sensasi apa aja itu selalu ada hubungannya dengan asam lemung. Sakit pinggang lah, pusing lah, kelengen lah, keram lah, batuk lah. Semuanya ada hubungannya dengan gert, asam lemung. Apalagi kalau misalnya sensasi itu panas di dada sampai di kerongkongan. Itu tendanya ada sensasi gert ya. Asam lemung kita naik mendekati pencernaan bagian atas ya. Jadi itu adalah sensasi-sensasi asam lemung. Sehingga naik ke asap bagus. Jadi pada saat aku berjuang itu adalah aku dispepsia organik ya. Meskipun awalnya itu aku adalah dispepsia fungsional. Karena memang aku asam lambung gert itu karena dari faktor pikiran. Banyak juga dari kalian yang bertanya bun kok bisa sih radang lambung. Kok bisa sih gastritis padahal nggak suka makan gas, nggak suka makan mie. Iya bisa karena aku suka menunda-nunda waktu makan ya. Jadi aku tuh sering telat makan dan pada saat aku makan itu kadang sampai tiga piring habis. Ternyata itu nggak baik ya. Jadi kita makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi makan sesuai porsinya. Itu sih yang tepat ya dan nggak sehat. Nah disini aku bakal langsung jawab ya pertanyaan salah satu subscriber aku. Terima kasih bun berapa lama sih sembuh dari gastritis kronis. Kebetulan aku juga gastritis ya. Ada hasil bersekopi aku yang sering aku kasih lihat ke kalian ya. Tapi ini aku lagi nggak menunjukin karena ada di lemari aku nggak bawa lagi. Nah jadi aku itu kena gastritis juga. Radang lambung dan juga aku psikosomatis ya. Insight kecemasan karena itu cemasnya dari pikiran juga ya. Jadi gastritis ini luar biasa banget menurut aku sensasinya. Yang paling sulit aku lawan itu adalah gastritis. Dan aku itu kena gastritis pasca vaksin kedua ya setelah. Aku maksudnya kedua itu udah mulai aku ngerasain gastritis. Nah sensasinya ini menurut aku aneh banget. Karena aku itu begah, sendawa-sendawa. Makan begah, nggak makan begah. Diisi salah, nggak diisi salah. Kemudian itu usus aku itu aktif. Kadang rucuk-rucuk bunyi, dut gitu ya. Kemudian kadang di tepuk-tepuk itu kayak gendang ya. Apalagi menjelang sore hari itu sensasinya luar biasa banget. Memuntah tapi nggak bisa. Sendawa terus setiap saat. Itu adalah yang membuat aku nggak nyaman. Dan pada saat itu aku tuh sering enak. Sesak ya, cepat capek. Makan aja kadang langsung ku buang. Aduh kenapa nggak enak dan enak gitu. Aku sering banget ngalamin itu. Sehingga aku memutuskan endoskopi. Dan soal endoskopi pun aku masih terus berjuang ya. Karena aku ke bulan itu kurang lebih 2 bulan. Hampir 3 bulanan aku konsumsi obat-obatan. Dan setelah endoskopi aku tuh nggak langsung sembuh guys ya. Jadi aku berjuang lagi. Menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup sehat dan tentunya. Menjauhi beberapa pantangannya. Kemudian nggak boleh bergadang ya. Pikirannya juga harus dikontrol. Karena yang menyulitkan kita untuk sembuh itu adalah dari faktor pikiran ya teman-teman ya. Kalau misalnya pola makan yang udah benar nih dari pikirannya. Memang pikiran itu paling sulit banget kita kelola ya. Apalagi kalau misalnya ada anxiety. Jadi kita harus happy. Harus senang. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Harus sering meditasi, yoga dan juga harus olahraga ringan secara traktor. Nah jadi setelah itu aku dikasih obat-obatannya. Dan ada beberapa obat-obatan yang aku tebus sendiri. Seperti Fometa, Nexium. Karena itu nggak dikaftar BPJS dan menurut aku harganya lumayan. Pokoknya sekitar 350 ribuan deh ya. Aku tebus sendiri di apotek. Alhamdulillah aku konsumsi itu memang cocok. Tapi setelah itu aku kambuh-kambuhan lagi. Sampai aku balik ke dokter lagi. Balik lagi-balik lagi sekitar 7 bulan ya. 7 bulanan itu parah-parahnya aku ngalamin gastritis. Kenapa ya dok? Ini kenapa nggak sembuh-sembuh gastritis. Padahal aku itu udah nggak perlu pola makan. Nggak perlu pola tidur. Pola pikir. Aku udah dikontrol. Olahraganya udah minum air hangat. Menghindari pantangan. Kok ini nggak sembuh-sembuh? Aku tuh sampai dikasih obat racikan ya pada saat itu. Cuma aku nggak tau namanya ya. Kalo udah jadi. Dan pernah pada saat itu aku kehabisan obat juga di rumah sakit. Dan dokter aku itu memberikan resep. Dan diracik di apotek tujuan aku ya. Alhamdulillah sih setelah minum itu memang membaik. Tapi karena aku nggak mau ketergantungan sama obat-obatan. Sudah hampir 3 bulan aku minum obat. Udah perlahan-lahan membaik. Dan sensasi itu sudah berkurang. Cuma begahnya ini masih aku ngerasain serba salah. Jadi sensasi terakhir yang aku alami pada saat itu adalah begah. Sendawa-sendawa gastritis ini. Nah dari situ aku mulai mengatur pola makan. Pola pikir aku diatur ya. Dan yang paling penting itu adalah kita perut itu nggak boleh kosong ya. Semenit pun. Jadi aku atur jadwal makan aku. Aku buat sendiri ya. Aku atur 2 jam sekali dengan porsi kecil. Aku sampai buatkan jadwal aku sendiri. Hari ini aku makan jam segini. Menunya ini. Seperti di video-video aku itu. Dan untuk menu-menunya itu adalah menu-menunya yang cocok sama aku. Karena semua makanan-makanan tujuang asam lambung gerd itu berbeda-beda ya. Cocok-cocok kan. Jadi kalau misalnya kalian lihat aku nih makanan ini cocok. Kalian boleh cobain di rumah. Tapi cobain sedikit dulu. Cocok nggak di lambung kalian. Jadi kalian juga harus mengenali nih makanan-makanan apa aja yang cocok sama lambung kalian. Jadi aku mengatur pola makan 2 jam sekali. Kemudian aku ngemil. Aku ngetok semua cembilan-cembilan aku ya. Aku itu dulu. Semua obat-obatan yang direkomendasikan oleh teman-teman aku. Aku beli. Aku coba. Cocok nggak sih? Kalau misalnya cocok aku share lagi. Kalau nggak cocok aku skip. Nggak aku coba lagi. Dan aku nggak share. Kemudian selain itu juga aku minum madu. Pokoknya aku terapkan itu. Dan juga aku setiap pagi ya. Setiap pagi itu aku minum air tajim beras organik. Kalau misalnya sensasinya itu lagi susah tidur. Aku sebelit ya. Atau mungkin aku pegah terus. Itu aku minum itu ya. Aku minum air tajim beras organik. Nah tapi kalau misalnya sensasinya itu adalah perih ya. Pada sepuluh tidur perih. Atau misalnya lagi di kantor habis makan perih banget turut aku atau lambung aku. Atau mungkin kadang melilit gitu. Minum makannya adalah tepung garut. Jadi aku itu tidak dikonsumsi sekaligus ya. Tergantung sensasi yang aku alami. Dan untuk konsumsinya itu adalah sama. 30 menit sebelum makan. Nah untuk tepung garutnya seperti ini. Kalau beras organik aku udah habis ya. Saat ini kalau misalnya aku lagi pengen minum air tajim. Aku masak air beras biasa aja ya. Untuk tepung garut ini masih ada dua. Satu di bawah ya. Karena ini enak. Menurut aku kayak bubur sum-sum gitu ya. Jadi kalau aku lagi malas masak buat sarapan aku nih pagi. Aku sedu ini aja udah menggajal. Kalau aku lagi libur ya. Biasanya karena aku sibuk ngurusin enak berangkat sekolah. Jadi kalau misalnya aku lagi malas makan nasi. Cuma sedu ini. Habis itu nantarin anak sekolah. Beli sarapan baru makan. Ya seperti itu ya. Kalau kalian mau beliin. Untuk link pembeliannya aku cantongkan di bawah sini ya. Ini bagus banget. Menurut aku mendantu banget. Nah jadi untuk gastritis itu memang harus menjaga pulang makan banget. Kira yang dikontrol. Pokoknya atur dua jam sekali ya. Kemudian hindari pantangannya. Makanan-makanan yang dilarang ya. Atau tidak disarankan. Seperti bawang putih, bawang bombay. Itu kalau bisa dihindari dulu karena itu mengandung gas ya. Makanan-makanan dan buah-buahan. Sayur-sayuran yang mengandung gas dihindari dulu ya. Kemudian minuman juga kaya berkafein, soda, coklat juga hindari. Ya. Kemudian teman-teman. Jangan banyak pikiran. Jangan kecapean. Itu adalah kunci kesembuhan. Pokoknya kita harus menerapkan pola hidup sehat. Dan aku itu puncaknya berjuang. Gastritis aku itu. Sampai benar-benar aku merasakan enakan. Dan gak kampuh-kampuh lagi. Membaik sekitar tujuh bulanan lah ya. Itu malah gak udah merasakan perubahan yang sangat signifikan. Kemudian aku juga sering minum air kelapa ijo ya. Air kelapa ijo itu juga bagus. Tapi aku konsumsi itu setelah makan. Biasanya sore hari atau mungkin. Atau juga siang hari. Biasanya kan dulu aku ada masuk dinas siang ya. Padahal aku hampir dulu beli kelapa ijo. Nyampe di kantor setelah makan siang. Aku langsung minum kelapa ijo. Itu langsung keluar semua anginya. Tapi kalau misalnya kalian masih banyak sensasi. Konsumsi air kelapanya setelah makan ya. Karena itu kan ada asam-asam gitu ya. Apalagi kelapa ijo kan gak ada manis-manisnya sih menurut aku. Tapi itu bagus kok ya. Itu bisa membuang gas-gas juga yang ada di lambung. Seperti itu ya yang sudah bertanya. Berapa lama aku sembuh dari gastritis. Ya tergantung kondisi lambung masing-masing orang. Dan juga jaga pola makannya. Gue usah setres. Gue mau jalanin aja. Happy. Jangan lupa bersyukur. Ya. Insya Allah pasti sembuh. Terapkan aja tips-tips dari kami. Konsumsi obat-obatan dokter. Dan juga terapkan saran-saran dari dokter. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Secara aku kaliin. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan buat kalian nih yang mau. Selanjutnya aku banyak apa lagi yang mau bertanya. Silahkan komentar di bawah ini. Insya Allah nanti next video aku akan buatkan lagi. Semoga bermanfaat ya. Share aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.